Fakta yang berbeda Sidang MK yang berlangsung live Itu menyatakan semua informasi Di Pemilu ulang itu gak ada Justru Yang menang disini boleh dibilang itu adalah Kosong dua Karena yang kosong satu Kosong tiga itu ditolak jadi tidak ada Pemilu ulang nah itu yang dinyatakan oleh MK walaupun ada disenting opinion Oleh berapa tiga Hakim MK I News Official Di channel youtube kita Pada sore hari ini kita jumpa lagi Di viral tapi hoax pada sore hari ini Dan senang sekali kembali Dan bersama saya kali ini ya Hostnya Nick Wardi Karena Mr. Gaibnya lagi Berkelana kemana-mana Kita gak tau ini ya Baiklah Pernah dan pemirsa kita Sore hari ini kembali akan membahas Berita-berita soal Berita-berita hoax lah Tapi ini viral Dan kita akan membahas bersama nanti Ada beberapa Berita viral tapi hoax Yang akan kita coba bahas pada sore hari ini Yaitu yang pertama tentang 80% MK putus pemilu ulang 80% MK memutuskan untuk pemilu ulang Itu yang pertama Kemudian yang kedua KPU sahkan Gibran jadi cawapres Karena terima surat dari Jokowi Nah itu ya Itu satu lagi Yang kedua Yang ketiga Tentang Israel Tentang Indonesia Prabowo Ancam akan hancurkan Israel Jika menganggu TNI yang bertugas di Libanon Wah luar biasa ini Beritanya Baik kemudian yang berikutnya Adalah Jokowi uji coba program makan siang gratis Uji coba makan siang gratis Ini sebenarnya lagi rame juga ya Pemirsa dan juga pendengar Soal program makan siang gratis Yang sudah dicanangkan oleh calon presiden Bahkan sekarang sudah menjadi pemenang ya Pemilu 2024 presiden Prabowo Baiklah Kemudian yang berikutnya Ada berita tentang Verdi Sambu sudah dieksepusi mati Wah luar biasa ini Verdi Sambu sudah dieksepusi mati Dan kemudian yang berikutnya adalah Kejagung temukan 400 kg emas batangan di rumah Sandra Dewi Nah ini juga lagi viral nih berita tentang Penemuan 400 kg emas batangan di rumah Sandra Dewi Wah luar biasa Dan yang terakhir ada Pesawat wings air jatuh di NTT Nah semua itu ya pendengar dan juga pemilih saya akan kita bahas pada sorehani di viral tapi hoax Tapi saya tidak sendiri tentunya Saya ditemani oleh narasumber yang akan Membahas soal berita-berita viral tapi hoax ini Yaitu dengan Mas Asnil Bambani Beliau ini adalah pemeriksa fakta aliansi jurnalis Indonesia Oh aliansi jurnalis independen Jakarta Selamat sore Bang Lik apa kabar Selamat sore Bang Lik apa kabar Siap selalu ya Alhamdulillah Alhamdulillah ini banyak nih ada beberapa tadi yang kita sebutkan bahwa Ada tujuh berita viral tapi hoax gitu yang kita bahas ya Dan Bang Hasnah kita coba bahas satu persatu ya Boleh Dan kemudian juga pemirsa dan juga pendengar yang yang ingin Apa namanya ya Interaksi boleh Interaksi silahkan kita buka Channel interaksinya di channel Youtube dan juga kita bahas di channel WL kami ya Di WL kami di 0812-1146 Dan Mas Asnil ini yang pertama ini kita membahas tentang Kemarin MK sudah memutuskan bahwa Ya Pemohonan Ya pemohonan untuk pembatalan pemilu atau apalah Termohon ya Diulang ya pemilu Diulang dari paslo 01 dan juga 03 itu Bener-bener ditolak secara mentah-mentah oleh MK Nah ini ada berita tentang 80% MK putus pemilu ulang ini Kok bisa bertolak belakang nih Bisa dijelaskan ini Benar Terima kasih Bang Nick Mungkin kita harus pahami dulu di awal Hoax itu bukan berita Tapi adalah informasi sesat gitu ya Oke Nah jadi kita sebaiknya jangan menyebut Hoax Itu sebagai berita hoax Itu adalah informasi sesat atau hoax ya Nah yang menarik kita tahu dua hari lalu MK Habis bersidang dan memutuskan menolak ya Menolak permohonan pemilu ulang oleh 01 dan 03 calon presiden Namun ada satu channel youtube yang menurut kita Menurut para pemeriksa fakta itu justru memberitakan sebaliknya Ya seperti thumbnailnya itu yang diambil oleh teman-teman di iNews Itu 80% MK bilang itu pemilu diulang Nah itu sebenarnya hoax Nah hoaxnya dimana? Itu adalah informasi sesat ya Kita menemukan fakta yang berbeda Sedang MK yang berlangsung live itu menyatakan semua informasi di pemilu ulang itu nggak ada Tidak ada Justru yang menang disini boleh dibilang itu adalah 02 ya gitu ya Karena yang 01-03 itu ditolak Jadi tidak ada pemilu ulang Nah itu yang dinyatakan oleh MK Walaupun ada dissenting opinion oleh berapa tiga hakim MK gitu ya Jadi hakim MK sendiri tidak satu kata dari seluruh hakim gitu ya Nah itu fakta yang kami temukan oleh teman-teman jurnalis Baik di media-media mainstream di iNews Di teman-teman jurnalis di Trijaya juga mungkin meliput itu gitu ya Tapi hoax itu tiba-tiba muncul sebelum MK memutuskan gitu ya Nah benar Aneh juga gitu ya Dan itu seperti konten yang dipabrikasi Bang Nick Jadi itu sengaja dibikin di channelnya Channel Youtube yang kami menemukan banyak Seperti informasi sesat ini Dan informasi ini mengambil footage gambar cuplikan itu dari mewnyak media Nah yang ini saya temukan Yang pertama ini yang saya temukan dari redaksi TV Namanya redaksi TV Redaksi TV ya? Ya kalau misalnya kita lihat Tapi bukan dari TV nasional kita ya? Bukan nih Redaksi TV subscribernya 60 ribu Oke lah 60 ribu ya 60 ribu Nah kalau Nah satu video ini yang nonton itu 8 ribu nih 8 ribu 8 ribu penonton Tentang ini ya 80% MK putuskan pemilih ini ya Itu aja sudah ada 80 ribu 8 ribu 8 ribu sorry 8 ribu 8 ribu 8 ribu Komentar ada 75 komentar Dan kalau kita amati komentar di redaksi TV ini Ada yang percaya gitu ya Ada yang percaya pemilih itu diulang Bayangin Ini sebenarnya cuplikan-cuplikan aja sih ya Dari sidang MK Temu Ketiga itu Jadi digabung-gabungkan Benar Ya dirangkailah dalam satu narasi Narasi Dan mereka memproduksi sendiri narasinya Tidak mengutip sumber Nah makanya berbeda dengan berita kan Dan dia membuat narasi sendiri Ya kayak Dia lagi dongeng sebenarnya Lagi mendongeng Lagi mendongeng Kemudian direkam Ditaruh di channel Youtube Nah itu yang saya lihat Dan footage yang diambil Itu macam-macam Ada yang diambil dari media-media televisi nasional Ada yang diambil dari ofisial Youtube Yang resmi dari media-media berita Itu diambil Dan dipajang di mereka Walaupun Tapi benar-benar narasi itu Mengatakan bahwa 80% MK putuskan pegulai ulang Ya Begitu narasinya ya Tapi dia mengenggal kalimat-kalimat Yang menurut mereka Kutipan-kutipan Oh ada kutipannya juga Nah misalkan Coba gitu Jadi ada kutipan Yang menyebut Bahwasannya Pemingguan Jadi dia mengutip Tuntutan dari salah satu pasangan calon Kutipannya itu adalah Kalimat pertamanya dihilangin Kalimat keduanya aja yang diambil Dilakukan pemilihan Umum ulang Nah ini yang kemudian berisiko Kepada Teman-teman Publik Yang Tidak aware Dengan informasi sesat Apalagi ini beredar di Youtube Dan Di Di share lewat WA Group Gitu kan Sementara literasi Banyak literasi kita Penduduk Indonesia Itu masih rendah Memang sudah bisa baca Tetapi daya kritis Untuk menganalisa informasi Di kita itu sangat rendah Di Indonesia masih rendah Apalagi misalnya Diambil potongan Ya Waktu Hakim Salah satu hakim MK Yang Masuk dalam Distanting opinion itu ya Waksudnya Aldia Aldia Isra Aldia Isra ya Apalagi masuk potongan itu Ya itu Berbayang lagi Ada yang menyebutkan Ada 4 provinsi Kalau gak salah ya Yang harus di Pemilulan Gitu ya Itu lebih Keren lagi Perangkali ya Berbayang lagi Jadi Mengambil informasi potongan tadi Dikemas menjadi Seolah-olah itu Informasi yang utuh Nah itu yang kita Dari pengecek fakta Menyebutnya Ini adalah informasi sesat Macam-macam itu Ada yang berbentuk Hanya sebenar Guyonan gitu ya Ada yang Guyonan Tapi kemudian jadi serius Ditanggapin orang Ada yang benar-benar Fabrikasi untuk Mencari Click Mencari viewer Nah kita Sekarang kita intip nih Redaksy TV ini Dengan viewer seperti ini Dia punya dapat tweet berapa Oke Kita coba lihat ya Kita coba lihat Ini ada aplikasi yang namanya Social Blade Namanya Oke Jadi Yang di rumah bisa Ketik social blade Tinggal masukin link Youtube yang ingin dicari Disitu akan keluar Berapa sih proyeksi Pendapatan si Link Youtube channel Itu ketika Dia mendapatkan 200 ribu subscriber Sekian viewer Itu ada Tinggal di copy Ini aja Ya Channel Channel Youtube nya Dikopikan ke Social Blade Oke Social Blade.com Nah itu akan keluar Nah disitu Saya ngecek nih Si Redaksy TV ini Dia punya Peluang Untuk mendapatkan Dana Dari Clicknya tadi Atau Viewernya tadi Itu sampai 23 ribu Dollar Per bulan Per bulan Dari 1500 Sampai 23 ribu Jadi range nya segitu Bisa dia dapat 1500 dolar itu berapa ya Ada yang tau gak disini Sekarang Sudah 16 ribu 16 ribu Anggap aja 16 ribu lah 36 jutaan 24 juta 24 juta Itu minimal Dia dapat Per bulan Artinya Artinya dia bisa gaji 3 2 atau 3 orang Konten yang bikin Informasi lagi Untuk memproduksi Lebih banyak Nah yang tertinggi 23 ribu Dollar Berapa duit tuh 23 ribu Dollar Ada 400 juta Lebih kurang Lebih kurang Kurang lebih banyak Langsung merah Nah Itulah kenapa Kemudian Banyak Mis informasi Dis informasi Informasi sesat Diproduksi oleh Para Para Konten Apa namanya Konten kreator Konten kreator Disini Motifnya Bisnis Tetapi Dia melupakan Motif Informasi Yang benar Tadi Informasi Yang Kalau ada Filsuf bilang Informasi itu Sebenarnya Suci Jadi Dia gak boleh Di Informasi Bohong Di Disrupt Diganti Gak boleh Tapi ini Benar-benar Untuk Ya itu tadi Kontennya Bisnis Benar-benar Bisnis Pure bisnis Hanya untuk Mendapatkan Income pribadi Aja sih Sebenarnya Tanpa Mempedulikan Akibat Adipada Konten Yang sudah Disebarkan Di Youtube Itu Sangat berbahaya Bayangin Jika ada Yang percaya Nah Itu dia Kadang-kadang Kita Tau lah Ada beberapa Yang Misalkan Katakanlah Partisipasi Dari Paslo 01 Atau 03 Yang percaya Akhirnya Disebar Kemana-mana Akhirnya Udah lah Jadi Berita bohong Semuanya Kemana-mana Sebarnya Di grup WA Di grup Facebook Itu Ya Macem-macem lah Grupnya Oke Jadi Yang pertama Bahwa 80% MK putus Pembilu Ulang Adalah Hoax Hoa Hoa Terima kasih.